Korea, apalagi ya, ada kesenjuruhan gini, sesuatu yang berbau asing, itu dianggap lebih baik daripada yang Indonesia gitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Untuk menirukan gaya-gaya yang seakan-akan mengidolakan mereka. Ya karena sekali lagi, pertama memang mereka punya peluang yang lebih besar untuk mengirimkan informasi-informasi tentang itu. Dan ini terus-menerus. Mereka jendirikan kalau orang itu yang dilihat itu terus-menerus. Otomatis itu akan menyukai apa yang dia lihat itu. Dan seakan-akan yang dia lihat itu adalah yang paling baik daripada orang itu. Nah, memang kalau kita lihat, tampilan dari musik-musik Korea itu kan sangat bagus. Artinya dari sisi penampilan yang menyanyi, kemudian energi, kemudian kreativitas, inovasinya, musiknya maupun, apa namanya, kalau dia teater di kaumnya. Nah, jadi memang kemasannya sangat bagus gitu. Sehingga orang itu menjadi lebih terat-terat pada Korea. Apalagi ya, ada keseluruhan gini. Sesuatu yang berbau asing, itu dianggap lebih baik daripada yang Indonesia gitu. Jadi, kurang ada kebanggaan terhadap produk kita sendiri. Dilihat secara terus-menerus oleh generasi muda, walau sama anak kecil sendiri, apakah itu akan berpengaruh kepada psikologinya? Iya, pasti. Jadi, memang yang strategi yang paling gitu dalam masyarakat itu adalah selalu membombardir informasi-informasi ke semua media sosial dan media elektronik. Itu harus dilalu dilakukan. Karena itu akan mempengaruhi penjalan kita pada sesuatu. Dan yang dimunculkan kan selalu yang baik, selalu berubah, selalu menarik. Selalu ada orang-orang menjadi kemudian kaget dengan informasi yang baru. Jadi, kan selalu seperti itu kan, tiba-tiba ada pengunculan, apapun, itu di satu sisi itu. Dan selalu, kita itu selalu mendasarkan bahwa sesuatu yang berbau asing ini selalu positif. Maksudnya, selalu baik. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Padahal belum tentu. Jadi, mereka kalau tahu benar ya dalam konteks di Korea itu, sebenarnya orang-orang ini menter-menter kita. Cuman ya itu. Persoalannya memang di sana karena sumber daya alam yang minim, sumber daya manusia yang minim, maka mereka menjadi lebih inovatif gitu. Kalau kita sumber daya alam banyak, sumber daya manusia banyak, sehingga mereka males gitu. Itu buat saya. Sehingga sebenarnya kuncinya pada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi. Jadi, kalau kita punya seni, punya musik, itu harus punya unsur yang namanya inovasi dan kreativitas. Karena kalau tidak ada itu, kita akan ketinggalan terus. Berarti, kalau seumama dari Korea kan kencar-kenyanya ke sosmed karena sumber daya alam sedikit, di Indonesia banyak. Terus, untuk mengatasi kira-kira, kateri kita sendiri khususnya di Indonesia ini, minimalisir lah paling kak, mak. Iya. Kalau saya sih lebih meningkatkan, apa ya, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai kegiatan. Meningkatkan startup, meningkatkan diinan untuk membuat film-film animasi, terus kemudian memunculkan, musik itu tidak hanya sekedar suara saja, tetapi juga ada unsur-unsur lain yang menghibur. ini juga perlu ada inovasi terus-menerus, gitu. Jadi, orang menjadi lebih mampu berkompetisi karena dia punya inovasi dan kreativitas, gitu. Ya, kalau kita lihat misalnya, yang Korea itu kan terus-menerus berubah, kan? Ya, terus-menarik, terus-menarik, dan selalu dimunculkan, apa ya, bahwa orang itu tidak hanya sekedar cantik, tapi juga pinter, tapi juga enerjik, gitu. Jadi, ini menjadi atau gambaran dari yang baca-baca sekarang, gitu kan. Orang kan mencari tahu orang-orang yang dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai model, yang kita tidak punya. Berarti, dia berjumpulkan, Indonesia harus lebih kreatif lagi, harus lebih inovasi lagi, supaya budaya-budaya dari luar itu tidak masuk, tidak masuk, dan kalau pun masuk, tidak mudah, kemudian ditirukan. Dan Indonesia bangga, bangga dengan budaya yang sendiri. Terus, untuk yang terakhir, harapan-harapan, Bapak, untuk kedepannya, masalah mengenai kulturasi budaya, kayak gitu, terus pencipaan, bukan pencipaan sih, maksudnya, menirukan, dari, kita kan kontennya ke, lebih ke psikologinya, bagaimana anak-anak kecil, ya, menirukan, sampai segitunya, nanti ke dewasanya, kayak gimana, ya apa, gini-gini, harapannya. Iya, harapannya gini lah, kalau kita mau, menutup budaya sim, untuk masuk ke kita, gak akan mungkin. Karena namanya media sosial itu, tidak akan, tidak akan bisa di, stop gitu ya. Yang harus kita lakukan, sebenarnya lebih pada, meningkatkan, hal-hal yang lebih menarik, yang ditayangkan di Indonesia itu sebenarnya. Jadi, musik tidak hanya sekedar musik, tidak hanya sekedar suara, tetapi banyak hal lah gitu ya. Dan tentunya juga, artinya di dunia pendidikan pun, itu tidak hanya sekedar masalah akademik, tetapi soft scale, layar budaya, segala itu juga perlu. Karena pada saat nanti, misalnya, kunjungan budaya ke Kore, itu kita bisa mengantulkan budaya kita. Itu yang harusnya, harus selalu digali. digali. Jadi, harapan saya sih, mahasiswa, tetap harus mempelajari budaya kita. Karena ada-ada kan, setelah mahasiswa, saya tidak yakin, mahasiswa tahu budaya kita kan. Malah mengatuh itu, itu air yang kuno. Padahal sebenarnya, banyak hal dari budaya kita, yang layak untuk dimunjulkan, dikancang. Ya udah Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.